PUISI MENJADI PENYAIR LAGI PUISI MENJADI PENYAIR LAGI ACEP ZAMZAM NUR MELVA Di karang setra Kutemukan helai-helai rambutmu Di lantai keramik yang licin Aku Selalu terkenal Kepadaku Setiap melihat Iklan sabun Sampo Atau pasta gigi Atau setiap penyaksikan Penyanyi dangdut Di televisi Kini Aku sendirian Di hotel ini Dan merasa Menjadi penyair lagi Bau parfummu Yang memabukkan Tiba-tiba Menyelinap Lewat pintu Kamar mandi Dan menyerbuku Bagaikan Baris-baris PUISI Kau tahu Melva Aku selalu gementar Oleh kata-kata Sedang bau aneh Dari tengkuk Leher Dan kepiakmu itu Telah menyerbakan Kata-kata juga Kini Aku sendirian Di hotel ini Dan merasa Menjadi penyair lagi Helai-helai Rambutmu Yang kecoklatan Kuletakkan Dengan hati-hati Di atas meja Bersama kertas Rokok Dan segelas kopi Lalu Kutulis Puisi Ketika Kurasakan Bibirmu Masih Tersimpan Di mulutku Ketika Suaramu Masih Memenuhi Telinga Dan pikiranku Kutulis Puisi Sambil Mengingat-ingat Warna Sepatu Selana Dalam BH Serta ikat pinggangmu Yang dulu kau tinggalkan Di bawah ranjang Sebagai ucapan Selamat tinggal Tidak Melva Penyair Tidak sedih Karena ditinggalkan Juga tidak sakit Karena akhirnya selalu dikalahkan Penyair Tidak menangis Karena dihianati Juga tidak pingsan Karena mulutnya dibungkam Penyair akan mati Apabila kehilangan tenaga kata-kata Atau Kata-kata saktinya Berubah Menjadi prosa Misalkan Peperangan Yang tak henti-hentinya Pembajakan Pesawat jatuh Banjir Atau gempa bumi Misalkan Korupsi Yang tak habis-habisnya Di negeri ini Kerusuhan Penjarahan Perkosaan Atau semacamnya Oh Aku sendirian Di sini Dan merasa Menjadi penyair lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih.